Nomor 14 Ketika tidak memakai kacamata, Pak Ali harus menjauhkan koran dari mukanya sejauh 50 cm Agar koran dapat terbaca, namun Pak Ali menjadi tidak nyaman Pak Ali menderita cacat mata, ini namanya rapun dekat Rapun dekat ini adalah hipermetropi Rapun dekat atau hipermetropi ini terjadi karena Bayangan yang diterima retina ini jatuh di belakang retina Bayangan dari cahaya ini jatuh di belakang retina Sekarang kita akan hitung satu persatu Pak Ali ini tidak bisa membaca koran Ini matanya Pak Ali ya, ini adalah lensanya Tidak bisa membaca koran dalam jarak pandang normal Jadi dia akan memegang korannya itu 25 cm Ini adalah jarak normal S sama dengan 25 cm Tapi Pak Ali hanya bisa membaca dalam jarak berapa? 50 cm Jadi bayangan dari benda kita taruh di 50 cm dari mata Jadi ini kacamata tidak menyembuhkan mata Cuman memindah bayangan agar bisa dilihat oleh mata Ini adalah S aksen sama dengan 50 cm Bayangan benda pada lensa, kalau jatuhnya di belakang lensa Ini kan depan lensa, eh maaf, di depan lensa Bukan di belakang, S ini berlilai negatif Jadi S aksen ini adalah Min 50 cm Karena ini bayangan Di depan lensa Ini bendanya, bayangannya di sini Rumusnya Untuk menghitung fokus S per F Sama dengan 1 per S Tambah 1 per S aksen S aksennya benda ini negatif Kita masukkan 1 per F Sama dengan 1 per 25 Dikurangi 1 per 50 Maka 1 per F Sama dengan sama-sama penyebutnya Jadikan 50 Ini 2 dikurangi 1 Maka 1 per F Sama dengan 1 per 50 Kekuatan lensa Satuanya diokteri Rumusnya adalah 100 per F Maaf Ini Ya benar Betul Per 1 per 50 Ini sama dengan D sama dengan 100 Kali 1 per F Sama dengan 100 Dikali 1 per 50 Sama dengan 2 diokteri Nah Ini adalah lensa cembung Kok tau kalau ini cembung? Karena E bernilai positif Ya Dan ini cocok Hipermetropi memang ditolong dengan Kaca mata lensa cembung Ya Untuk mendekatkan Bayangan yang diterima ya Nah ini lensanya Sekarang Tepat pada retina Apa? Titik bayangannya Dan jawabannya Yang mana? Yang jelas Hipermetropi Nah ini Hipermetropi Dapat dibantu dengan Lensa cembung 2 diokteri Jawabannya adalah yang D Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih